Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil kedua belas murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, Kalau di satu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ tempat kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, Keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Injil pada hari ini, minggu ini, berbicara tentang Yesus yang memanggil ke-12 rasulnya untuk diutus. Dan setidaknya ada tiga tugas pokok yang perlu dilakukan oleh para rasul. Yang pertama, Tuhan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Kedua, mereka mewartakan pertobatan. Dan ketiga, mereka menyembuhkan orang-orang dengan mengoleskan minyak, minyak zaitun. Mungkin kemudian kita bisa bertanya lebih dalam. Kenapa Tuhan Yesus mengarahkan, memberikan instruksi untuk menjalankan tiga tugas pokok ini? Jawabannya, karena yang dilakukan para murid itu bukan pertama-tama sekedar memviralkan Yesus. Bukan pertama-tama sekedar mempergi dan membagikan sembako. Bukan juga sekedar untuk karya sosial. Bukan. Para murid diutus Yesus untuk berperang. Berperang melawan siapa, Roma? Bukan berperang melawan kekaisaran Roma. Bukan berperang melawan Mesir atau Babylonia atau kerajaan-kerajaan kuno lainnya, tidak. Tapi berperang melawan kerajaan jahat. Melawan kerajaan setan. Yang adalah musuh utama dari kerajaan Tuhan. Makanya tidak aneh, hal pertama yang diberikan Yesus dalam instruksinya adalah kuasa. Kuasa untuk mengalahkan roh-roh jahat. Kenapa? Karena tidak mungkin kekuatan manusia saja itu bisa mengalahkan roh jahat. Ingat roh jahat ini adalah malekat yang jatuh. Malekat yang berdosa. Dan malekat kita tahu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang jauh lebih sempurna dari kita. Jauh lebih kuat dari kita. Jauh lebih pintar dari manusia. Hanya mengandalkan kekuatan manusia tidak mungkin menang. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalian pergi dengan kuasa ilahi. Dengan kuasa untuk mengalahkan setan-setan. Dan setelah setan-setan dikalahkan, tahap kedua adalah pewartaan pertobatan. Pertobatan kan tidak lain dari perubahan dari hidup dosa menuju hidup di dalam Tuhan. Dari yang dulunya berada dalam kontrol kegelapan sekarang menjadi bagian dari kerajaan Tuhan. Dan Tuhan juga berinstruksi untuk tidak mengobati saja jiwanya tapi juga tubuhnya. Dengan mengoleskan minyak suci. Jadi tiga tugas untuk mengalahkan kerajaan maut. Untuk merebut jiwa-jiwa yang ada dalam pengaruh kegelapan. Kembali dan memenangkannya untuk Yesus. Untuk kerajaan Allah. Jadi misi mereka ini adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa. Untuk keselabatan jiwa-jiwa. Waktu Tuhan Yesus wafat di salib dan bangkit dari kematian. Tuhan Yesus sebenarnya sudah mengalahkan kerajaan setan secara definitif. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa walaupun kerajaan setan sudah di kalahkan. Kerajaan setan ini masih terus mencari celah. Walaupun sudah dilemahkan. Mereka terus mencari lemah untuk merebut jiwa-jiwa. Agar semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus menetapkan misi dari dua belas rasul ini. Tidak hanya berhenti di kedua belas rasul. Tapi jadi misi kita juga. Misi melawan kerajaan kegelapan. Memenangkan jiwa-jiwa. Adalah misi dari kita semua. Pertanyaannya kemudian. Romo apakah kita menjalankan misi ini? Haruskah kita berhadapan langsung dengan setan dan mengusirnya? Saya takut Romo dengan setan. Atau kah kita harus menyembuhkan orang-orang sakit? Atau kah kita harus berkotbah di setiap penjuru jalan? Bertobatlah. Jawabannya apa? Jawabannya ya dan tidak. Tergantung. Kenapa tergantung Romo? Karena memang ada orang-orang di antara kita yang memang mendapatkan tugas untuk mengusir setan dengan kuasa Tuhan. Orang-orang ini disebut sebagai Romo-Romo eksorsis. Romo bayi bukan Romo eksorsis. Jadi kalau ada hal-hal yang berbawa mistis jangan ke Romo bayu. Ada juga umat orang awam yang diberikan anugerah dan kuasa menghalau setan. Ada komunitas-komunitas katolik yang memang tugasnya menghalau kekuatan jahat. Apakah kita harus menyembuhkan orang Romo? Jawabannya juga tergantung. Karena memang ada orang-orang yang ditugaskan menyembuhkan orang sakit dengan mengoleskan minyak. Ya ini para Romo dalam sakramen pengurapan orang sakit. Dan juga ada kaum awam, teman-teman awam yang memang punya karunia penyembuhan. Ada komunitas-komunitas yang memang tugasnya mendoakan untuk kesembuhan. Bagaimana dengan pewartaan Romo? Apakah saya perlu mewartakan pertobatan di pinggir jalan? Tergantung. Karena memang ada yang ditugaskan untuk pewartaan. Ya para Romo lagi. Tapi juga ada kaum awam yang punya talenta dalam pewartaan. Menjadi pengkotbah di dalam komunitas mereka. Menjadi pengajar iman yang disebut sebagai katekis. Romo saya tidak punya bakat mengajar. Romo saya tidak punya kemampuan dan karunia untuk menyembuhkan. Romo saya takut dengan setan. Bagaimana saya bisa ikut misi para rasul ini? Ada satu hal yang bisa kita lakukan semua. Apa itu? Adalah dengan tegas menolak setan. Dan menolak pekerjaan-pekerjaannya. Contoh konkretnya apa Romo? Tolaklah pekerjaan setan. Di dalam bentuk takhayul. Di dalam bentuk okultisme. Segala yang berbawa mistis. Toklaklah perdukutnan. Jangan pergi ke dukun. Jangan pergi ke peramal. Jangan mainan dengan memanggil roh. Aduh. Kita katolik. Tapi ternyata masih simpen banyak jimat. Kita katolik. Ternyata masih ada juga yang suka mandi kembang tujuh rupa tengah malam. Cari pesugihan Romo. Cari pesugihan. Dan hati-hati juga sebagai orang katolik. Tolong jangan memperlakukan benda-benda rohani seperti jimat. Ada yang bilang ini air suci. Diambil dari kolam paroki redemptor mundi. Kolam ikan paroki redemptor mundi. Padahal gak pernah dibersihin kolamnya. Kalau kamu minum ini tujuh malam. Jam dua belas malam. Pasti sembuh. Apalagi sudah diberkati oleh Romo ganteng. Itu jadi takayul. Memperlakukan benda kudus hanya seperti jimat. Benda-benda kudus ini sarana. Sarana yang dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat dan rahmatnya. Kalau kita sembuh itu bukan karena air kudusnya. Tapi karena Tuhan sendiri. Karena iman kita terhadap Tuhan. Benda-benda ini dipakai Tuhan. Bukan benda ini yang menyembuhkan. Sama juga kalau kita pakai salib yang gede gitu ya. Terbuat dari emas. Beratnya satu kilo di leher. Tapi gak pernah berdoa. Gak pernah ke gereja. Yaitu gak ada bedanya dengan perhiasan. Bukan benda rohani. Selain itu apalagi Romo. Bagaimana kita menolak pekerjaan setan. Ya tolaklah kecurangan. Tolaklah bentuk-bentuk korupsi, pencurian, segala macam. Berbau dosa di dalam diri kita. Di dalam keluarga, tempat kerja, komunitas, dan masyarakat kita. Karena dosa adalah pekerjaan setan. Kalau kita hidup dalam dosa, ya gak ada bedanya dengan anak-anaknya setan. Jadi sangat penting bagi kita menolak pekerjaan setan. Setidaknya kita tahu bahwa sudah satu jiwa kita selamatkan. Siapa? Jiwa kita sendiri. Harapannya nanti berkembang jiwa-jiwa atau orang-orang di sekitar kita, di keluarga kita. Kemudian komunitas kita bersama-sama menjadi bagian kerajaan Tuhan. Ini harapan kita semua. Kita semua dipanggil untuk memenangkan jiwa dan mengalahkan kerajaan kegelapan. Sedikit cerita, ya akhir-akhir ini pandemi. Ini salah satu bentuk frustrasi pribadi saya adalah saya tidak bisa memberikan sakramen pengurapan orang sakit. Padahal ini tugas yang diberikan kepada saya waktu saya ditahbiskan. Dan tugas secara khusus disebutkan oleh Yesus yang diberikan kepada para rasul. Dan jujur di antara sakramen-sakramen yang saya bisa layani, sakramen pengurapan orang sakit ini yang paling saya merasakan fulfillment. Walaupun tidak mudah ya, pernah dulu tengah malam ya. Yang tidak tengah malam, malam-malam sudah mau tidur di gedor. Romo, ada apa? Ini ada orang di rumah sakit lagi kritis, mau perminyakan. Saya bilang, Romo Adrian dulu, Romo Adrian. Tidak bisa Romo, sudah istirahat, sungkan. Ya sudah, oke. Setelah berangkat rumah sakit ternyata dibilang sama perawatnya, Romo tunggu dulu ya. Sedang ada prosedur medik. Saya tunggu, satu tunggu, saya tunggu satu jam ternyata. Wah ngeselin banget ya, ngeselin banget. Akhirnya ketemu ya, dan saya melihat seorang ibu yang memang keadaannya sedang kritis. Tapi masih sadar. Dan waktu itu juga hati saya tergerak. Dan saya doakan, saya berikan sakramen pengurapan orang sakit. Dan ibu itu setengah sadar, masih mampu ikut berdoa bersama. Dan masih bilang ke saya, Romo terima kasih. Segala kekesalan saya waktu berangkat ke rumah sakit hilang. Dan saya pulang dari rumah sakit kembali ke paroki penuh dengan sukacita. Karena saya tahu, Tuhan sudah memakai saya untuk menyelamatkan jiwa ibu ini. Tapi ya, jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Tidak semua yang diorapi Romo Bayu itu meninggal. Ada juga yang sembuh. Ada juga yang sembuh. Tetapi ya, itu frustrasi saya bahwa mendengar ada umat paroki yang kritis atau teman yang sakit kritis. Tapi saya tidak bisa datang untuk mengurapi karena Covid. Dan tentunya ini menyayat hati saya. Saya tidak bisa melaksanakan tugas suci yang diberikan Tuhan kepada saya. Dan frustrasi seperti ini bukan hanya saya ternyata yang mengalami. Kemarin saya baru sharing dengan suster-suster dominikan. Dan salah satu suster dominikan ini, ya jadi pengelola rumah sakit di Purwokerto. Dan bagaimana mereka sambil sharing juga menangis bahwa mereka kehabisan oksigen. Rumah sakit kehabisan oksigen. Dan mereka pun tidak bisa berbuat banyak. Saya juga mendengar rasa frustrasi dari teman-teman yang biasa pede atau dalam komunitas. Biasa bertemu, mengadakan pujian. Sekarang terbatas online rasanya hambar. Jadi kita bisa melihat bagaimana kondisi ini melemahkan kita. Membuat kita frustrasi. Membuat kita down. Lalu bagaimana Romo melanjutkan misi ini? Pertama dan utama justru kita harus melakukan yang sebaliknya. Semakin kita harus berdoa. Semakin kita harus berpuasa. Berpantang. Memohon kepada Tuhan. Memohon dan bersama-sama para kudus di surga. Ya saudara-saudara seiman kita di surga. Untuk memenangi peperangan ini. Jangan putus asa. Kenapa kalau kita sudah mulai putus asa. Itu sudah menjadi pekerjaan setan. Justru kita tidak boleh putus asa. Ini momen di mana kita harus semakin tekun berdoa. Berpuasa. Berpantang. Bersujud di hadapan Tuhan. Memohon kekuatan untuk memenangi peperangan ini. Dan memenangkan jiwa-jiwa. Saudara terkasih. Saudara-saudara terkasih. Inilah saatnya di mana kita harus semakin gencar berdoa. Semakin bersemangat. Menjalankan tugas dan misi kita. Jangan putus asa. Percayalah. Milikilah iman yang kuat terhadap Tuhan kita. Yesus Kristus. Amin.